Terima kasih telah menonton! 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 ini enak juga lo udah makan bang? udah makan? udah pernah nyobain belum? udah bang itu buat abang itu saya minyak buat abang aja mau ya serius dong yang ini ya bang ya oke ini dia nih jadi gue pesen 2 ya disini ada mie lebar komplit harganya Rp 27.000 jadi temen-temen bisa lihat nih ada topping ayam sama jamurnya udah dicampur kemudian ada pangsit terbusnya 2 tuh pangsit terbusnya 2 ini bikin sendiri ya nah ini spesialnya lobaknya nih yang bikin gue penasaran nih guys ini katanya lobaknya memiliki arti yang sangat apa ya sangat prinsipil menerti gue ya aduh pokoknya membuat rasanya yang beda tuh kata abangnya terus ada basonya 2 kalau basonya baso kemasan kali ya nah sini mie lebarnya tuh tuh ini bikin sendiri nih guys ini kayak kue tiaw ya bang ya kayak kue tiaw tapi bukan kue tiaw bukan kalau kue tiaw kan dari tepung meras kali ya kalau ini kan tepung terigu dan wangi banget loh wangi banget loh wangi minyak wijen minyak wijen bukan minyak ikan ya minyak wijen gue dicenggin mulu guys iya karena lo baru bisa masak dikit-dikit pakai kecap ikan minyak ikan jangan sampai tuh ikan abis dikerok lo jadiin bumbu kerokannya pusat ya ini pas ditarik penuh juga nih banyak juga guys tuh yang gue demen disini tuh mie-mienya dia bikin sendiri semuanya homemade guys gak lupa ya pakai ada acar cabai rawit hijau nih acar kehidupan acar kehidupan apa-apa semua acar kehidupan yang kedua ini gue pesen yang biasa ini mie kecil biasa tuh liat gak tuh dan yang bikin bedanya lagi ini nih gue kira ini kawai hijau guys ternyata bukan ini selada wangi namanya di dalam kua kalunya tuh ada ayam ya ada tulangan ayam sama dikasih lobaknya nih kayak gini nih tuh ini lobaknya rasanya apa bang? nah ini langsung kita cobain dulu ya kita cobain dulu lobaknya ya guys ya aku penasaran nih abeg guys jemak aja dulu bismillah langsung dua lembut ya taksunnya kayak labuh dan kuahnya ini jadi kayak padat jadi kayak kuah-kuah soto bandung tuh kuahnya gurih asin berkaldu dan ada sedikit minyak-minyaknya tuh diatasnya tuh ditambah lagi sama daun bawang nih jadi wangi banget wuh dari kuahnya ini udah cekat nih ini kuahnya aja makannya ya kenyang kagak kebungi iya oke langsung kita cobain ini ya nah yang kecil dulu nih katanya banyak yang favorit ini nih sebenarnya nih ini kita kena kita makan kedua kita setengah-setengah aja ya us ya iya betul ini tangi dia sih bukan yang ngirit ya dia iya tapi daun yang banyak iya kan karena daun gak diet ada togenya juga ternyata sayurannya tuh wah ini biar subur nih iya iya oke segini ya ini cakep ya wangi banget loh langsung kita abek guys bismillah bayang nih gue ini bisa merasakan nih wangi apaan dulu diem dulu loh diem ini gue diem dulu apaan tuh kita kecotin saus ini sausnya yang bermerek nih kayaknya abek bismillah udah maju-maju loh pipik pangsitnya bisa kerenyawa banget ya ah bodoh lah pake tangan iya habok tuh aduh mantep tekstur mie-nya kenyal-kenyal lembut ya tapi lebih dominan ke lembut bumbunya gurinya pas asinnya juga pas ada aroma minyak wijennya itu berasa banget aroma minyak bawangnya juga berasa banget ladanya juga cakep banget guys dan sayurannya ini beda loh mirip kayak sawi hijau cuman beda nih dia tuh lebih renyak gitu guys rasanya kalau sawi hijau ada sepet-sepetnya ini enggak ini plan aja gitu si ayamnya empuk banget karena si ayamnya tuh dicincang dulu baru dikasih bumbu bumbu kecap gitu cuman rasanya enggak terlalu manis dia lebih dominan ke gurih gurih-gurih asin gitu guys jamurnya juga matangnya pas banget aduh kan satu lagi agak sedikit berminyak cuman masih oke lah gue main lanjut lanjut aduh ini mah gue sendiri juga bisa sih us ngasih ditolongin cuman liat lo gagal oh iya jangan-jangan nanti bini gue marah ntar gue 2 menit juga ya enggak apa-apa emang pantes lo 2 menit sini 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 jamurnya kita kasih disini tuh basonya satu-satu ya us ya iya pangsitnya gue 2 waduh lobaknya gue semua kb jangan lupa nih oke gue mau cobain ini lobaknya nyampur sama aminnya kayak gimana rasain apa guys coba makan nyuruh enggak oke capin saus oke capin kita kasih sambalnya nih guys ya sambalnya waduh tapi guys ya gak keluar sambalnya sambalnya malu malu leo nih ini kayaknya udah pedes sih karena ada rawit-rawitnya ada rawit-rawitnya nih tuh nempel-nempel pangsitnya kita makan pake pangsit yang lemes sama pangsit yang garim apa guys mbak aja lihat cabainya cabainya seger banget cabainya bikin seger guys nah sekarang bakso nya coba ini bakso nya tidak boleh nih wah kegigit terus cabai hijau nya pelat langsung nyus pedes ada asam-asamnya gitu seger ini gue suka banget garing banget kalau gitu apa rasanya tuh yang pancetebus oh iya pancetebusnya tuh isinya daging juga ya dia kulitnya lembut dagingnya juga berasa guys udah diolah kayak gitu ya ini nih lobaknya jadi lobaknya tuh ada aroma sendiri deh guys cuman teksturnya kayak labu-labu gitu kayak tumis labu wah jamurnya enak banget oke guys barusan ini udah gue cobain jamur yang memang rasanya nih gue kasih tuh umami gue kalau boleh memilih nih daripada si lebar sama yang kecil gue lebih suka yang kecil dia rasanya tuh lebih pas di bulat gue tapi ini balik lagi ke selera ya disini ada 3 macem dah temen-temen bisa pilih keriting lebar sama kecil kalau temen-temen mau cobain langsung aja liat di deskripsi gue ini ada link sama mapnya klik aja linknya cukup-cukup langsung hapek nah kalau misalnya temen-temen punya rekomendasi kuliner yang enak-enak di daerah kalian masing-masing langsung aja komen dan jangan lupa untuk follow juga instagram gue di Teguhakbar21 jadi cukup jangan lupa untuk video kali ini jika kalian suka dengan video kali ini jangan lupa untuk like dan share ke temen-temen kalian semua dan pastikan untuk temen-temen sudah subscribe channel ini nyalakan lonceng lagi dan ditunggu video-video berikutnya dari Kupi Ler kuliner Kini Ler ayo maka jau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati